Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan malak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbala alamin Oke guys disini ada sebuah rekesan daripada kakau sekalian Yaitu ciri-ciri sebenar orang yang tenang Ustazah Asma Harun Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke daripada Taman Syurga Awak eh channelnya Jangan lupa di support guys Siapa tempat kerja yang ada masalah dengan majikan Selalu nyakitkan hati majikan tak lama Kan naik gaji pun payah Tak lama tu dia bertahan tu Dia cari pasal dengan majikan dia Memang lah kadang majikan buat pasal Tapi sebagai staff Kadang-kadang itu Kita tidak berada di tempat majikan Tak nampak apa yang majikan nampak Dia ingat dia apa yang dia tak buat Dan majikan kita yang paling utama adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang sentiasa memerhati kita setiap saat Betul Kalau majikan kita dia tengok kita waktu kerja je Itu pun kalau pasal CCTV itu pun dia bukan tengok saat saat Ada tengok beberapa ketika Banyaknya tak tengok Tapi CCTV Allah sentiasa terpasang untuk melihat apa yang kita buat Betul Berapa banyak kita menyakiti Allah Berbanding kita menyakiti manusia Sebab apa? Allah melihat jauh ke dalam hati kita Apa dosa maksiat hati kita Apa dosa maksiat mata Apa dosa maksiat telinga Apa dosa maksiat lidah Ya Allah Maksiat hidung kita Kaki dan tangan kita Allah wa akbar subhanallah Jadi sahabat-sahabat Minta maaf saya mula mukaddimah tu agak panjang Permulaan dengan sama-sama ingin mengajak sahabat-sahabat dan diri saya Melazimi isifah dan juga selawat Dia punya fadilat kelebihan Sangatlah rugi bagi umat Nabi Muhammad SAW khususnya Tidak beramat Tuan puan sekalian Ada orang dia berusaha keras 80% kerja teruk Berusaha keras untuk dapat cinta suami Berusaha keras untuk dapat hati tawan hati anak-anak Nak didik anak-anak dan sebagainya Usaha keras 80% usaha 20% je doa dan zikir Maka sangat susah Betul Sangat Sangat sempit Sangat lelah Macam itulah Susah dan lelah Tapi ada orang Dia 60% 70% Dia banyak berdoa Apa-apa nak buat sesuatu Mula doa dulu Selesai sesuatu pun dengan tutup dengan doa Ataupun ucap Alhamdulillah Tengah-tengah buat pun rasa macam susah tu Minta doa dengan Allah Maksudnya dia banyak doa Dia banyak tawakal Dia banyak mengharap Dia usaha walaupun tak banyak Tetapi Impact dia luar biasa Impact dia luar biasa Sebab Allah jualah yang memudahkan segala urusan Betul Allah jualah yang menyempitkan urusan Allah jualah yang melapangkan rezeki Dan Allah jualah yang menyempitkan rezeki Perkara ini kita perlu imani dan fahami Hari ini kita boleh lihat ramai umat Islam yang kerja teruk Kerja keras Kerja bersungguh-sungguh Tapi rezeki masih lagi sama Hutang masih lagi banyak Kehilangan kasih sayang dan waktu berharga dengan orang-orang yang penting dalam hidup Orang-orang penting yang akan membawa dia ke syurga ataupun ke neraka Bukan orang yang kita sayang saja Tapi mereka itu adalah orang penting Yang berperanan sama ada membawa kita ke syurga atau mengheret kita ke neraka Allahu Akbar Sahabat-sahabat Kita cuba ubah hidup kita Naikkan jumlah Naikkan kadar zikir 50% ke 60% dan kadar zikir dan doa kepada Allah Allahu Akbar rugi Kita umat Islam Kita hamba Allah Tetapi kita tak manfaatkan Tuhan Kita Allah yang berkuasa segala-galanya Rugi kita tidak memanfaatkan Dan kita tidak meminta dengan Allah Yang boleh beri segala apa yang kita perlu Manusia bila bijak Dia bergantung pada kebijaksanaan Dia ingat dengan dia bijak Dia boleh fikir semua idea ilham yang bijak Yang baik Yang benas Yang tepat Manusia bila kuat Dia bergantung pada kekuatan Bila dia sehat Manusia bila ada ramai manusia Dia rasa kuat dengan ramai penyokong Ramai bersama dengan dia Manusia bila ada duit Dia rasa duit itu Money is power Manusia bila ada kedudukan Kuasa Ada kemasyuran Biasa dia boleh buat apa saja Bila dia ada semua itu Dia ada takhta Dia ada harta Dia ada wanita Subhanallah Sedangkan semua itu adalah Satu Satu benteng Ataupun satu ujian Sama ada Semua yang Allah beri itu Menghalang kita dengan Allah Ataupun mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Alhamdulillah muslimi muslimat Terima kasih semua yang hadir Lebih kurang dan dua ribu lebih Campur IG dan FB Program apa ni Usazah tiba-tiba ni kan Wujud minggu jarang ni kan InsyaAllah Program pada hari yang isi mewa Wujud minggu yang isi mewa Hari pertama cuti sekolah Penganjur juga isi mewa Yang sangat dekat di hati saya Yang dalam hati saya ni Sangat sayang dan cinta Kepada individu ini Kerana Allah kena Rasulullah Yang lama tak bertemu Memang rindu itu datang bertemu Dah lama tak bertemu Rindu datang bertemu Subhanallah Allahu akbar Di sebalik program kita hari ini Adalah insan Yang banyak mendidik Masyarakat terutamanya wanita Untuk memiliki jiwa yang tenang Jiwa yang bahagia Jiwa yang berjaya Untuk menguruskan kehidupan Mengikut acuan yang Allah dan Rasulullah rata Allahu akbar Seorang tokoh Motivasi Seorang tokoh Pembina jiwa di Malaysia ni Siapa? Boleh teka tak siapa? Siapa? Boleh teka tak? Nama depan biasanya Nama timangan disebut Bonda MashaAllah Bonda Allahu akbar Saya sebut sikit Penganjur Namanya Group ni Namanya Sakinah Soul Sakinah Soul Maksudnya jiwa yang tenang Sakinah tenang Soul tu jiwa kan Jiwa yang tenang Dengan kerjasama Super 7 AM Club Super 7 AM Club Club 7 pagi ni Ya ada yang tulis Promohaya 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 MashaAllah Alhamdulillah Terima kasih banyak buat Bonda Profesor Dr. Muhaya Bonda yang kita kasih Yang kita sayang Yang kita hormat Subhanallah Yang menunjuk kita Banyak contoh Taulah dan yang baik Dia berkata Apa yang dia buat Ada orang buat dulu Baru dia kata Tak apalah Kan Ada orang Buat dulu Baru dia kata MashaAllah Itu bonda kita Tapi ada orang kata dulu Baru buat Saya lah tu Saya macam tu lah Kadang dah ceramah tu kan Sebab ceramah Menuntuk kita Kata Kata apa yang perlu Kata apa yang Walaupun kita tak buat Tapi kena sampaikan Dah tajuk macam tu kan Tapi lepas kata tu Mengkir sendiri Ya Allah Aku pun tak buat Apa yang aku kata Jadi Bersungguh lah Sikit nak buat Lepas tu lupa Lepas tu kata balik Buat Subhanallah Kenapa ada hikmah kan Ada kesan Bila bonda Profesor Dr. Muhaya Bercakap sesuatu Dia buat Lepas tu dia kata Tapi itulah T-shiri orang yang tenang Dia buat dulu Baru dia kata Dia buat dulu Baru dia tegur anak Dia buat dulu Baru dia tegur suaminya Dia buat dulu Baru dia tegur isteri dia Dia buat dulu Allahu Akbar Itu yang disebutkan Kepimpinan melalui Tauladan Masya Allah Allahu Akbar Alhamdulillah Terima kasih Bonda Prof. Muhaya Seterusnya Ahli Johan Taukasa Saki Nasol Ahli Kelab Saki Nasol Dan Super 7AM Club Musim ni musimat Yang dikasih sekalian Masya Allah Allahu Akbar Dan tajuk kita hari ini Ialah Boleh tuliskan tajuk Indahnya jiwa yang tenang Indahnya jiwa yang tenang Boleh tulis tajuk semua Indahnya jiwa yang tenang Subhanallah Betul Bondanya Nadanya lembut Dan penuh kasih sayang Ada juga ketegasan Saya ni Jadi macam lemak Bukan lemah Macam lembut ni kan Biasakan Cik Amar tu Cakap laju Suara tinggi Faktor kesihatan Yang menurun sikit Macam tak larat Tak bermayang Mungkin kurang rehat Urusan terlalu banyak Mendesak Kedua Suara ni tak berapa ada Cakap sambil suara ni Ditahan-tahan Sebab pedih Mungkin non-stop bercakap Dalam tempoh beberapa minggu Akhirnya kesan tu Peti suara tu terganggu Tapi tak apa Sebab itu Saya cakap macam Saya sebenarnya Kalau suka tu Cakap ni Benda Prof Umur dah berapa kan Tapi semangat Bercakap Satu Satu keadaan Nampak semangat Suara pun kuat Tinggi Maksudnya Tapi ada ketikanya Memang betul Kondisi kita tu Mempengaruhi Kita pun boleh cakap dengan Okey Pelahan-lahan Masya Allah Tapi It's better lah kan Alhamdulillah Okey guys Ciri-ciri sebenar Orang yang tenang Disebutkan tadi oleh Ustazah adalah Ketika kita Melakukan sesuatu Pekerjaan Ataupun suatu Amal Dan Setelah kita Melakukan Baru kita Sampaikan kepada Orang lain Kepada anak kita Istri kita Dan saudara-saudara kita Teman-teman kita Dan orang yang Bertemu dengan kita Nah apabila kita Sudah menglakukannya Maka Disitulah kita Dikatakan Orang yang Tenang Orang yang senantiasa Mengerjakan sesuatu Terlebih dahulu Sebelum Nyarankan Ataupun berbagi Kepada orang lain So itu agak-agak Susah ya Kalau kita Lihat Memang Tidak semua orang Seperti itu Dan mari kita Berusaha Untuk senantiasa Mengerjakan terlebih dahulu Baru kita Berikan arahan-arahan Kepada orang lain Terutama ke Keluarga kita Istri kita Anak kita Macam itu Oke guys Terima kasih Jangan lupa Untuk like Share Comment Dan subscribe Terima kasih Ustazah Asma Harun Yang memberikan Nasihat kepada kita Semua Terima kasih Apabila ada salah Kata mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih